Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ke 14 Allah berfirman dengan perantaraan anaknya Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh dengan kekuasaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan anakku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api tetapi tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian seperti cubah akan engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati